Alat untuk menghentikan dengfa Cara kerjanya itu mengeluarkan frekuensi Memperbuat molekular tanah Ada di penjelasannya Ada videonya Saya ada Satu alat itu Radiusnya 30 km Satu alat Oleh molekular tanahnya Jadi prinsipnya Jadi sebetulnya begini Getaran dari runtuhnya Bawah-bawah tanah Itu bisa direndang Jadi tidak merusak Proses alamiahnya Dan sebetulnya Kalau kita bisa mengerti Tidak perlu adanya tempat Cuma orang-orang kan belum mengerti teknologinya Makanya saya bebijak dimana-mana Kita mah udah main di pembuktian Soalnya buktiin Bukan magic Ini bukan magic Ini teknologi Jadi frekuensinya itu Padahal kalau misalnya mereka mau berpikir Yang namanya manusia Dan tanah itu sebetulnya ada unsur kesamaan Kan manusia dibuat jadi tanah Tanah hitam ini dibuat Dan molekular tubuh manusia itu kan Ada unsur-unsur tanah Tentang ada airnya Ada besinya Bagaimana kita mempengaruhi si molekular itu biar lebih rapat dan lebih bagus Ya manusia aja lah Manusia itu gampang terpengaruh frekuensi kan Kalau dikasih musik yang gini enak gitu kan Dikasih musik rokok Dikasih musik tandut Keinjak sedikit Ganteng Nah kayak gitu-gitulah Dikasih musik klasik lebih tenang Saya pernah eksperimen ke ayam gitu Musik Ya Dia senangnya musik apa sebenarnya Ayam Ayam Musik Senangnya musik ini Johan Strauss Apa pas sih? Iya Johan Strauss yang dulu Denium Iya Yang dulu Denium Serenata menurut Tentu Mulai serenata itu Tadi iya Serenata mulai serenata itu horor gitu mah Selenata itu mah bagus buat itu relaksasi Karena ternyata pergesekan DNA manusia itu seperti musik klasik Pergesekannya seperti musik klasik DNA itu ada pergesekan Asal luksir muka ya Asal luksir muka ya Itu ada pergesekan Nah ketika si ayam itu kasih musik rokok Itu gak ada ayam bertelur Nah yang satu kasih musik rokok Yang satu kasih musik laksin Yang dikasih musik rokok ada yang bertelur Tadinya memang bertelurnya biasa Normal Begitu kasih musik rokok berkurang terus berkurang Sampai gak ada yang bertelur Stres Waktu itu dikasih kalian Waktu itu saya eksperimen itu tahun 80 kan 81-82 waktu Waktu saya masih SMP Saya masih SMP Saya punya ini apa Di Turanga disana Di rumah nenek saya Saya bikin kandang itu Saya kasih musik rokok Gitu kan Yang dulu kan dulu kayak gis Motel ikut Gitu kan dulu kan dulu kan Itu langsung stress ayam Gak ada itu Yang satu yang sebelahnya Tapi sebelahnya jauh Sampai gak denger gitu kan Itu dikasih musik klasik Kayak Johan Strauss Kayak Schubert Kayak Mozart Metropen Tapi Mozart itu kan gak semua Karena Mozart itu kan penjembah setan Yaitu kan ini apa Freemixion Jadi Musik-musiknya itu membawa Karasetan Saya gak kasihin Mozart itu paling satu dua lah Perlu telurnya banyak Frequensi pertelurnya itu jauh lebih bagus Jadi yang tadinya Dari seratus ayam Yang bertelur cuma dua Dari yang bertelur seratus Yang dikasih musik klasik itu bertambah Jadi seratus Berarti satu ayam bisa ada yang dua kali bertelur Terus yang dikasih musik roh Habis Gak ada Kembali telur Terus saya pindah Yang satu kasih musik klasik Yang satu kasih musik klasik Yang satu kasih musik klasik Krom 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 Angkat musik dukung Sunda Itu lembut sekali Begini Kalau bisa dukung Sunda Itu kan ada beberapa Ada landangan Ada ini Ada beberapa laras Ada laras pelung Nah laras-laras itu Nanti akan Ini apa Akan mengalusi karakter Justru dengan laras-laras yang begitu tuh turun naik semacam begitu, keprevensi si DNAnya jadi kurang begitu ini, kurang begitu produktif lah. Nah kalau misalnya kita pakai rokan tuh jelas kan, alirannya gini, keras. Yang satu klasik jelas, kalau ini degung itu di tengah-tengah. Jadi gak jelas? Gak jelas ya, tanpa bentuk gitu kalau itu. Tergantung dari larasnya. Laras apa yang dipakai. Makanya pasti pakai yang sudah ekstrim aja lah. Yang ini ekstrim lembut, yang ini ekstrim kuat. Kalau lagu Sunda itu lengkap ya, ada yang kecepatnya, ada yang gininya, tergantung dari larasnya. Itu berubah itu. Akhirnya yang ini bertelur lagi. Kayak gitu lah. Nah, tanah juga begitu. Kayaknya kita masih tahu berapa frekuensi dibutuhkan omakular tanah itu. Dan tiap tempat berbeda. Ini sebenarnya itu nada. Iya, nada. Alam semesta itu semua punya nada. Ya, punya prevensi. Ya, punya prevensi, punya nada. Tinggal kita menyesuaikan danah dampen. Kan manusia itu kalipah firma. Kalipah pemimpin di muka bumi. Jadi wajar kalau manusia bisa mengetikan hujan gitu kan. Jangan hujan. Indah tangan hujan. Mengetikan gempa dan sebagainya itu wajar. Karena Allah memang menciptakan manusia untuk dituju. Cuma setidaknya harus siap dengan dampak. Ya, contohnya kemarin aja lah. Satu contoh kemarin ya. Malam minggu. Saya diminta salah satu anggota, ya salah satu anggota saya untuk menyerang hujan. Kemarin. Dia bilang jam 7 sampai jam 12 pagi. Ada acara, Jogja, ada personal mentor bikin acara. Oke. Karena dia anggota, saya okein gitu kan. Nah, saya setting kan. Jadi jam 7 sampai jam 12 pagi. Eh, kataunya acaranya 7 sampai jam 12 malam. Kan otomatis saya harus berubah tuh. Otomatis kesembahan alam kan berubah. Begitu kesembahan berubah, ya rusak lah untuk sementara kan. Akhirnya hari minggu langsung hujan es kan. Di daerah buah batu dan sekitar. Karena acaranya di daerah buah batu. Betul itu bukan gara-gara Gowbauer nih ya. Gara-gara Kangdiki. Gara-gara Kangdiki. Jadi saya minta maaf pada masyarakat Bandung. Karena saya sudah, ini apa. Karena untuk kepentingan satu kelompok. Jadi mengorbankan kepentingan banyak. Itu memang sebetulnya saya sudah males gitu gitu antu. Sudah males lagi gitu antunya. Iya. Tapi karena inilah. Ya. Itu salah saya juga sebetulnya. Kenapa saya mau. Karena biasa saya nggak mau. Akhirnya kan alam jadi nggak seimbang nih. Langsung hujan es. Dan akibatnya lebih parah lagi. Alat-alat saya rusak. Soalnya banjir tuh di kamar tuh banjir. Lateran elektronik rusak semua. Masya Allah. Nah anak sakun. Cepat banget deh. Ini hanya menguangan. Siap. Kan tuh nyala-nyala. Kan tuh nyala-nyala kayak ingin TV kan. Oke. Bisa terasari. Itu. Dampak. Oh kenapa? Siap banget. Depak-depak. Oh di luar nggak? Gak. Kan yang dampaknya tanah hukum. Gede-geede. Gede jempol. Wah udah harus diungle ini tuh ya ya. Kena kepalanya. Oh udah maaf. Masih dia nggak langsung. Gede jalan. Sepuluh lima puluh, mana yang langsung. Kang paling itu Kang. Jadi jangan nyalahin alam. Kalau yang kemarin main. Selain aja kan. Jadi yang dikira. Kayak-ngap. Gede-gelawan. Jadi. Ini pengakuan dosa aja lah. Lepon tadi ini. tapi kan kamar hancur hancur kamar-kamarnya alat-alat rusak semua basah ini mixer buat vokal bikinnya serai pokoknya alat-alat saya semua rusak aja tapi dibenerin lagi sih sekarang sebelumnya kita setting awan itu kan punya melekular itu kan air H2O hidrogen 2 oksigen 1 hidrogen kan mudah terbakar dan cepat sekali ini terpengaruh oleh energi